Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fikri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Alhamdulillah hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik lagi. Alhamdulillah hari ini kita memulangkan satu pasien yang sudah kita rawat dengan COVID-19 positif. Dan Alhamdulillah hari ini hari Selasa 14 April 2020 pasien yang sudah kita rawat tersebut telah dinyatakan sembuh. Mari kita mengikuti pembelajaran dari beliau. Insya Allah semakin hari semakin banyak pasien yang sembuh di NTB ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merawat isolasi rumah sakit umum Provinsi NTB, mewakili seluruh medis dan tenaga setan lainnya. Bantu kami dalam mengurangi wabarak COVID-19 dengan cara pakai masker, tangan, menjaga, jarak, tetap di rumah. COVID-19 setelah sembuh. Tolong stigma negatif terhadap pasien COVID-19. Bindahkan penyakitnya, bukan koronya. Selamat sore semuanya. Nama saya Heriawan, pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan negatif oleh tim bakter dari luas sakit umum Provinsi. Dan pertama-tama saya mencapkan terima kasih banyak. Ada semua yang telah diberikan kepada saya, perawatan dan semuanya untuk tim perawat yang ada di rumah sakit umum Provinsi. Saya harap kepada semua tim selalu semangat, tetap semangat untuk melakukan tugasnya. Terima kasih. Saya dari Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Beringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim dokter dan tim perawat yang ada di rumah sakit umum Provinsi yang sudah merawat saya, hingga saya sampai sembuh saat ini. Selama saya diperawat di ruang isolasi di rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saya sangat nyaman, selama ini stigma masyarakat menganggap bahwa isolasi itu adalah penjara. Tetapi kenyataan yang saya rasakan, bahwa selama proses isolasi itu, disana nyaman. Dari segi makanan, makanan semuanya bergizi, terus dari segi pelayanan, dan fasilitasnya pun juga bagus. Dan selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker kita akan keluar, dan tetap semangat dan selalu waspada. Terima kasih.